Para jemaah calon haji asal Indonesia sejak pagi tadi telah diberangkatkan ke Arafah secara bertahap. 44 maktab atau tenda sudah didirikan untuk menyambut para jemaah yang tiba di Madinah dan Arafah. Sejumlah fasilitas seperti pendingin ruangan disiapkan untuk menghadapi cuaca ekstrem. Tidak hanya itu, perluasan tenda juga dilakukan untuk menghindari para jemaah berdesakan. Untuk tahun ini, Alhamdulillah untuk sepes jemaah itu meluluasa ya, cukup meluluasa. Kalau dulu tahun-tahun yang sebelumnya mungkin dalam ukuran yang sangat tidak terlalu luas ya, sehingga terkesan berdesak-desakan ya. Tapi sekarang insya Allah para jemaah itu, setiap jemaah itu satu asur. Mengingat kondisi cuaca ekstrem di Arafah Saudi yang mencapai suhu tertinggi, yaitu 44 derajat Celcius, Panitia Penyelenggara Haji meminta agar para jemaah bisa menjaga kesehatan dan stamina, seperti mengurangi aktivitas di luar ruangan. Seluruh jemaah calon haji asal Indonesia mulai tiba di Arafah sejak kemarin, dan mereka akan mempersiapkan diri untuk puncak haji pada hari ini.